Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Aja Homet Tutorial Video kali ini saya mau cut in spray ukuran 200x200 tinggi 40 Menggunakan bahan Atom CPC Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton Semoga tutorial yang saya buat bermanfaat Dan ini bahannya kita meterin dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Untuk ukuran 200x200 tinggi 40 Menggunakan bahannya 5 meter gis Dan langsung aja kita potong bagian spraynya dulu Seperti di video-video sebelumnya Kalau potong spray harus spraynya dulu Diambil seperti yang di atas Ini ada beberapa tutorial cara tinggi spray Nah kita ambil dulu untuk spraynya Satu Dua 2,8 ya Lebihin 2 cm Lalu pegang seperti ini Nah taruh di bawah Lalu digunting Sedikit Dan didorong seperti ini Nah dan ini dipisahkan Nah dan ini bagian spray yang tadi Yang sebelah kita potong 2,8 Dan kita lihat motifnya untuk bagian kakinya yang mana Atau bagian atasnya yang mana Dan bagian bawahnya yang mana Nah kalau misalnya motifnya yang mepet ke atas seperti ini Biasanya ini motifnya untuk bagian atas Dan Sebelah sini motifnya agak jauh ya Dari pinggiran ini Ini bagian untuk kaki Tips dan trik cara memotong spray tinggi 40 Khususnya tinggi 40 guys ya Harus diponjokin dulu sebelah bawahnya Dan nanti sebelah atasnya Disambungnya belakangan Nah ini Kita bagian bawahnya kita ambil dulu Seperti ini dua lembar Nah seperti ini dua lembar Bagian bawahnya Nah ditebar Lalu taruh di bawah Dan diangkat ke depan seperti ini Nah seperti ini Lalu ini angkat tepuk ke depan Dan ukur meterannya di atas ya Dari sini sampai ke sini 1 meter ya Nah seperti ini Dan kita cek ke sini Ini 40 Lalu kita pojokin langsung Bagian bawahnya dulu diponjokin Nah Ini seperti ini Ini untuk bagian bawahnya dulu Lalu Untuk Bagian ke atasnya Kita ukur ke sini Satu Dua ya Di dua meter Karena ini ukurannya 200 kali 200 Dan sisanya Ini antara 13 cm ya Ya antara 13 cm Nah trik untuk sambungannya Kalau misalnya Spray di video sebelumnya Cara cutting spray ukuran tinggi 30 Disambung dulu Tapi khusus Untuk tinggi 40 Itu harus diponjokin dulu Bagian bawahnya seperti tadi Lalu Ini bagian atasnya Dimeterin sebelah sini Satu meter Dan digunting disini ya Dipas satu meternya ini Dan ukur Ke bawah ya Tadi Kita sudah meterin dari Bawah ke atas Sisanya dari 200 itu Cuma 13 cm Jadi kita pojokin untuk atasnya 13 cm aja Nah seperti ini Lalu kita Gunting Dan ini untuk bagian pojokan atasnya 13 cm aja Karena nanti langsung Kita sambung disini ya Untuk sambungannya Biar tinggi 40 Kita sambung 30 cm sambungannya Oke ini sudah selesai Spraynya Dan kita ambil dari Sisa bahan yang tadi Untuk sambungan Spraynya 30 cm Tepuk seperti ini Lalu taruh meternya di atas 30 cm ya Biar nanti takut kurang Lebihin aja 1 cm Boleh 31 cm ya Yang pasti Jangan kurang dari 30 cm Untuk sambungannya Nah ini sudah 31 cm Kita gunting Dan ini untuk Sambungan Si spray tadi ya 31 cm Ini taruh disitu Oke lanjut Dan ini Untuk Dua bantal Dua bulingnya Kita meterin kesini 1 1,5 Jadi untuk Dua bantal dua buling itu Menggunakan bahan 1,5 Nah seperti ini Sudah kita gunting Ini 1,5 Dan ini untuk Bagian Bulingnya Dan sebelah sini Ini motifnya lebih besar Untuk bagian Si bantalnya Nah lalu untuk bagian Bulingnya Kita bedain dengan Untuk bantalnya Sedikit ya Digeset seperti ini Digantungin Karena untuk Bantalnya lebih Lebar ya Biar nanti Si tutup bantalnya Selidah bantalnya Lebih besar Dan untuk Bulingnya dikurangin sedikit Nah diangkat seperti ini Bahannya Lalu kalau sudah Kita tinggal Potong seperti ini Dan ini untuk bagian Bantal Dan ini untuk bagian Buling Seperti biasa Ditekuk ke depan Seperti ini Lalu dipotong Nah ini untuk Dua bulingnya Dan ini untuk Dua bantalnya Sama kayak Buling tadi Ditekuk ke depan Seperti ini Nah ditaruh di bawah Lalu Ini tepuk ke depan Seperti ini Puter Taruh meterannya di atas Dari sini ke sini 51 cm Dan dari sini ke sini Sudah pasti 75 cm Karena tadi Pemakaian bahannya 1,5 cm Lalu Kita bunding di sini Nah Dan sisanya ini Ini untuk Si lidah bantalnya Atau untuk tutup bantalnya Taruh di atas Disesuaikan dengan lebar Bantalnya Seperti ini Lalu Di belah Seperti sini Oke dan ini Sudah selesai bantalnya Lalu Kita ambil listnya Karena ini Bantal list ya Bantal standar Home industry Menggunakan List Nah ini listnya Nah untuk listnya Ambil aja 8 cm Nah dibuntik seperti ini 8 cm Lalu ditepuk ke depan Seperti ini Dan dibagi 2 yang 8 cm tadi Nah seperti ini Ini 2 lembar Pas untuk 2 bantal Ya Oke sekian tutorial video Cutting spray Kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Like, Comment Terima kasih yang sudah subscribe Terima kasih yang sudah nonton Semoga tutorial yang saya buat Bermanfaat Amin Terima kasih